Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja lanjutan dengan Menkopol Hukam Hadi Cahyanto bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber Sandi Negara terkait pencegahan serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada masa depan. Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 23 September tersebut dihadiri Menkopol Hukam Hadi Cahyanto, Waman Kominfo Nezer Patria, dan Waman Kominfo Anggaraka Prabowo. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menjelaskan rapat tersebut merupakan rapat untuk menindaklanjuti raker Komisi 1 DPR pada 20 Juni 2024 terkait serangan cyber yang melanda PDNS 2 sejak 17 Juni yang mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan. Kan kebocoran data yang berulang tentu kita benahi pelan-pelan bersama dengan mitra kami kita lihat dulu, yang ini kami laporannya belum persisnya belum tahu apakah terjadi kebocoran data, kebocoran datanya yang kebakserangan atau kita belum dapat laporan resminya seperti apa. Mbak Mutia, ini kebocoran data yang PDNS dan yang Surabaya? Ya, ini terkait PDNS yang kemarin dalam rapat sebelumnya itu kan memang kita sampaikan bahwa Komisi 1 akan memanggil kembali untuk mendapat update bagaimana pelaksanaan pemulihan terhadap server kita dan juga data-data yang waktu itu diduga sempat bocor. Ya, thank you, makasih. Dari Jakarta, Gelu Anggara, Kanza dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV.